Jalan-jalan saat malam di kota Semarang, Jawa Tengah kali ini akan memberikan pengalaman berbeda. Ada sebuah komunitas bernama Semarang Angker yang akan mengajak kita menjelajahi tempat-tempat yang dikenal Angker. Ya, saat ini saya berada di kawasan kota Lama Semarang, di mana saya bersama komunitas Semarang akan melakukan penjelajahan ke sebuah gedung tua yang dicap Angker oleh sebagian masyarakat. Untuk trip malam ini, peserta diajak ke sebuah gedung tua di kawasan kota Lama Semarang yang sudah berpuluh-puluh tahun mangkrak dan tak dihuni. Kemudian peserta masuk gedung tua yang merupakan bangunan tiga lantai. Untuk mengetahui sejauh mana keangkeran tempat, peserta diminta mengubah status ponselnya tidak berbunyi dan tidak diizinkan menyalakan alat penerangan apapun. Ketika sampai di area lantai tiga yang dianggap menjadi pusat makhluk astral, tim Semarang Angker meminta kami membentuk formasi berjarak dan hening tanpa cahaya satupun untuk merasakan aura mistis dengan iringan tembang klingsirungi. Penyisiran kami lanjutkan ke area bawah gedung yang memiliki beberapa lubang sumur dan bangker. Salah satu dari peserta terdeteksi kesurupan saat kami akan melakukan formasi diang. Beruntung peserta yang kesurupan berhasil dinatralisir meski prosesnya membutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Satu jam perjalanan wisata ke tempat angker memiliki kesan tersendiri buat peserta, khususnya mereka yang baru kali pertama ikut karena penasaran. Komunitas Semarang Angker sendiri dibentuk dari rasa penasaran terhadap tempat-tempat yang angker. Bagi Anda yang suka tantangan dan singgah di kota Semarang, bisa mencoba sensasi perjalanan malam ke tempat angker bersama komunitas Semarang Angker. Cukup membayar 50 ribu rupiah per orang, Anda dapat menikmati perjalanan berwisata dengan jantung berdebar. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah